Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kebiasaan buruk suaminya diakui Dewi Putri tak kunjung hilang Setelah menikah, sebelum punya anak tuh sebenarnya ada Ada ketahuan Ada ketahuan Tapi namanya maling gak ada yang ngomong aku ya Cuma feeling aku ya pasti ini, ini pasti kejadian gitu Jadi tuh kayak bom waktu aja aku tahan-tahan, aku tahan Ayaudah lah, mungkin dia laki-laki, mungkin dia hilang sekali, mungkin dia bosan Namanya dia, ibaratnya aku tuh selalu mendenial perasaan aku Kayak, ya namanya juga dia masih muda baru nikah Mungkin belum ngerti ini, jadi gimana sih harusnya jadi suami Harus apa sih yang dia gak boleh lakukan lagi Aku denial gitu Tak ada yang selamanya tersimpan sebagai rahasia Semula, Dewi Putri terus memukiri segala bukti yang berdatangan Tapi lama-kelamaan, bukti-bukti terkait tugahan sang suami Menduakan cintanya terus menggunung Puncaknya adalah, ketika ia dikirimi bukti foto mesra Andrew Andika dengan perempuan lain Lengkap dengan bukti transfer uang Hati istri mana yang tak teriris prih Mendapati pria yang dicintai Pria yang diharap menjaga kesucian janji pernikahan Dinilai begitu tega bermain api dengan sejumlah perempuan Gimana sih 11 sopnya bareng-bareng gitu dok Kalau aku lanjutin gak bisa dok Gerti gak? Kayak pincang aja jadinya Cuma menyalakan kok Emang sepenting itu ya buat kamu Sampai itu Harus Harus melewat nantinya gitu dok Lebih menyesakan dada Pengalaman pahit dalam perjalanan rumah tangga bersama Andrew Andika Harus diterjang Dewi Putri ketika ia berbadan dua Mengandung calon anak kedua mereka Yang kini sudah memasuki usia kehamilan trimester ketiga Dan gelagat ketidak harmonisan Sekarang sudah mulai ditunjukkan Dewi Putri Bahkan sejak bulan Januari 2024 lalu Kala itu Dewi Putri meminta Andrew Andika untuk menikah lagi Ketika diklarifikasi tip insert saat itu Keduanya satu suara Bahwa itu tak lebih dari sekedar konten belaka Siapa sangka konten itu soal aja di luapan guda yang sudah dipendam terlalu lama Sayang Ayo dong aku punya istirahadi dong kamu biar aku ada temen Jadi gimana reaksinya gitu Ternyata dia takut kan Kayak apaan sih yang kayak gitu Kalau misalnya reaksinya Oh boleh Ntar aku yang jadinya marah kan Bahaya juga kan Nanti yang komen di katika Dewi nanti omongan ada doa Kakak sempat Ya enggak sih Sekarang tuh kayak di komen-komen itu banyak yang serius juga menanggapin ya Serius banget Kita justru lucu gitu ngeliat komen-komen yang serius itu Ternyata ada juga ya orang yang Pemikirannya sejauh itu Kita aja enggak kepikiran gitu Jadi semata-mata ya memang Buat konten doang sih Enggak diambil pusing Atau dipikirin banget sih Drama rumah tangga para bintang Menguras emosi banyak orang Sebelum Dewi Putri mencurahkan isi hati dikenal maya Kemudian tampil di podcast menyebabkan kisah pilu dalam rumah tangga Ada pula sosok Lady Nayawan dengan cerita hampir serupa Sempat menjadi magma pembicaraan Hingga digadang-gadang akan memuduhi pernikahan Pada akhirnya Lady Nayawan dan Randy Kiarnet bersatu lagi Mencipta romansa dan memulai komitmen baru lagi sebagai suami istri Jadi kita bikin sama-sama sepakat Pokoknya harus ada quality time bareng Minimal ya kayak misalnya 2 bulan sekali kita ngapain Atau 2 minggu sekali kita ngapain Yang konsisten terus-terusan dilakuin Harus tetap ada waktu luang lah buat berdua Kalau aku bilang mungkin rutinitas yang udah kebentuk gitu ya Akhirnya dia udahin Jadi seperti biasa-biasa aja gitu Makanya pelajarannya kemarin kita bikin komitmen baru Kalau ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakuin Supaya menjaga ibaratnya apinya tuh tetap nyala Sparknya tetap ada Dan ketika Lady Nayawan dengan derita hampir serupa Memilih mendekat lagi keharmonisan bersama sang suami Bagaimana pula dengan Dewi Putri Adakah luapan emosi yang menguras air matanya sekarang Akan menenggelamkan pernikahan yang baru saja gendap Rusya 7 tahun 8 April 2024 lalu Mungkinkah Dewi Putri sedap benar-benar menyerah Tak ingin lagi bergulat dengan perasaan serupa Atau justru memilih jalan seperti Lady Nayawan di kemudian hari Pengen fokus lahiran dulu ya dok ya Karena kayaknya hamil ini tuh bener-bener banyak sedihnya gitu ya Jadi mungkin setelah lahiran bakal aku pikirin Tapi kalau untuk sama-sama lagi kayaknya gak mungkin ya dok ya Kayak udah terlalu banyak gitu Udah terlalu ini akumulasi dari kita hidup bareng Dan aku juga deserve to be happy gitu kan Untuk mengajuk, untuk alasan cerai Ketidaksetiaan itu kan tidak harus perjinahan Pacaran pun kan sudah merupakan ketidaksetiaan Itu bisa jadi alasan untuk cerai Pacar-pacaran kan belum tentu berjina kan Itu juga chatting-chattingan itu sudah merupakan bukti ketidaksetiaan Tapi untuk perjinahan secara pidana Harus benar-benar bisa dibuktikan mereka melakukan hubungan intim Itu susah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton